Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Dukung kami jangan lupa klik, like dan subscribe. Allahumma soliala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat safaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbalalamin. Kumpulan hadis-hadis nabi tentang, iman. Hadis Abu Hurairah Rodiyalohuanhu, di mana ia berkata, pada suatu hari nabi salallahu alaihi wasalam, berada di tengah-tengah para sahabat, lalu ada seseorang datang kepada beliau lantas bertanya, apakah iman itu? Beliau menjawab, iman adalah kamu percaya kepada Allah dan malaikatnya, percaya dengan adanya pertemuan dengannya, dan dengan adanya rosul-rosulnya, dan kamu percaya dengan adanya hari kebangkitan setelah mati. Ia bertanya, apakah islam itu? Beliau menjawab, islam yaitu kamu yang menyembah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat yang diwajibkan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Ia bertanya, apakah islam itu? Beliau menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak bisa seakan-akan melihatnya maka, beryakinlah, bahwa sesungguhnya Allah melihat kamu. Ia bertanya, kapan hari kiamat itu? Beliau menjawab, orang yang ditanya tentang hari kiamat itu tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Akan tetapi aku akan memberitahukan kepadamu tentang tanda-tandanya, yaitu, apabila seorang budak perempuan melahirkan tuannya, apabila pengembala unta dan ternak berlomba-lomba dalam bangunan. Dalam lima hal tidak mengetahuinya kecuali Allah, kemudian Nabi S.A.W. Membaca ayat yang artinya, sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal, orang yang bertanya itu lantas pergi. Lalu beliau bersabda, itu adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan manusia tentang agama mereka, hadis riwayat Bukhari, Muslim. Abdullah ibn Musa telah menceritakan kepada kami, ia berkata bahwa Hansalah ibn Abi Sufyan telah memberitakan kepada kami, Dari Ikrima ibn Khalid, dari ibn Umar r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. telah bersabda, Islam didirikan atas lima perkara, yakni bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah s.w.t. dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji kebaitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ibn Umar r.a. berkata bahwa Nabi s.a.w. melewati, melihat, seorang lelaki kaum ansor yang sedang menasehati saudaranya karena malu. Maka Nabi s.a.w. telah bersabda, biarkanlah ia karena sesungguhnya malu itu sebagian dari iman. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rosul-rosulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada kodar, yang baik dan yang buruk. Dari Abu Hurairah r.a. Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata baik atau diam, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia menghormati tetangganya dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim Diriwayatkan dari Abu Umar r.a. katanya, Nabi s.a.w. mendengar seorang menasehati saudaranya dalam hal malu dan menganggap perbuatan itu buruk. Lalu Nabi s.a.w. bersabda, malu itu sebagian dari iman. Iman itu ada 70 sekian cabang. Iman yang paling utama adalah persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembat kecuali Allah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Hadis Riwayat Bukhori, Muslim Iman adalah pengakuan dengan hati, pengucapan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Hadis Riwayat Tabrani, dari Anas Rodialohu Anhu, dari Nabi s.a.w. Beliau bersabda, tiga hal bila terdapat pada diri seseorang, maka ia mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang lain, apabila ia mencintai seseorang hanya karena Allah, dan apabila ia benci untuk kembali ke dalam kekafiran sebagaimana bencinya untuk dicampakkan ke dalam neraka. Hadis Riwayat Bukhori, dari Anas bin Malik Rodialohu Anhu, Rasulullah s.a.w. bersabda, tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan, untuk saudaranya sesuatu yang dia cintai untuk dirinya. Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim, tidaklah seseorang bersina dalam keadaan beriman, tidaklah seseorang meminum minuman keras ketika meminumnya dalam keadaan beriman, tidaklah seseorang melakukan pencurian dalam keadaan beriman dan tidaklah seseorang merampas sebuah barang rampasan di mana orang-orang melihatnya, ketika melakukannya dalam keadaan beriman. Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim, Nabi S.A.W. bersabda, tidak keimanan bagi mereka yang tidak memiliki amanah. Dari Abu Malik, Al-Harits bin Al-Ashari, suci itu sebagian dari iman, bacaan Alhamdulillah memenuhi timbangan, bacaan Subhanallah dan Alhamdulillah keduanya memenuhi ruang yang ada di antara langit dan bumi. Solat itu adalah nur, sodako adalah pembela, sabar adalah cahaya, dan Al-Quran menjadi pembela kamu atau musuh kamu. Setiap manusia bekerja, lalu dia menjual dirinya, kemudian pekerjaan itu dapat menyelamatkannya atau mencelakakannya. Hadis Riwayat Muslim, dari Ibnu Hajar Rodiyallahu, Anhu beliau berkata, Rasulullah S.A.W. telah bersabda, iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan dan pengamalan dengan anggota badan, hadis Ibnu Majah dan Etabrani. Dari Abu Sad Al-Hudri Rodiyallahu, Anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran maka hendaknya dia merubah dengan kekuasannya. Apabila dia merasa tidak mampu maka dengan lisannya, maka apabila dia tidak mampu hendaknya dia membenci kemungkaran tersebut dengan hatinya, yang demikian itu adalah tingkatan iman yang paling lemah, hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah Rodiyallahu, Anhu, sesungguhnya Rasulullah S.A.W. telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir maka hendaknya dia menghormati tidak menyakiti tetangganya orang yang berada di sekelilingnya. Hadis Riwayat Bukhori dan Muslim Diriwayatkan dari Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu katanya, Rasulullah S.A.W. bersabda, iman terdiri lebih dari 70 bagian, dan malu adalah salah satu dari bagian-bagian iman. Diriwayatkan dari Anas bin Malik Rodiyallahu Anhu katanya, Nabi S.A.W. telah bersabda, tidak sempurna iman seseorang itu, sebelum ia mengasihi saudaranya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri. Terima kasih telah menonton!